Apakah disini benar-benar ada si bayi? Loh, ada bayinya disini Mio, aku sudah menemukan Ya ampun, ini bayinya ada, ada berapa, coba dihitung dulu Iya kakak, hah ini bayinya, kenapa kamu malah tidur disini? Iya, karena kalau disini rasanya ngantuk Kakak bangun, kamu terhipnotis, tempat tidur ini membuat kita menjadi mengantuk Kamu jangan tidur disini, tidak ada waktu Aduh, kutuk, 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 ya ampun, kasar sekali kamu, biarkan aku berjalan Halo teman-teman, jumpa lagi di Epic Gamespot Hari ini kita mau bermain game sakura lagi teman-teman Ayo Mio, ayo Selin Tapi kenapa kamu harus membawa ini, pigimu? Iya kakak, soalnya kan dia harus dibawa jalan-jalan untuk buang air Nanti kalau buang air di rumah bagaimana? Oh ya iya deh, kalau begitu ayo kita pergi jalan saja Tapi aneh, lihat kenapa piginya Selin tidak punya mata Itu robot kakak Loh, kalau robot kenapa dia bisa buang air? Oh, kamu ini sudah mulai ngabur Pura-puranya dia bisa buang air, itu kan robot pigi Selin ini entah dari mana mendapatkan robot pigi Yaudah, ayo kita bawa si piginya jalan-jalan Tolonglah pak polisi, bayi-bayinya hilang Ada apa ini? Kenapa? Dokter dan juga susternya ada di sini Ibu Iyo ada apa? Ini Yuta, mereka melapor Emangnya ada apa? Dokter dan suster melapor ke kantor polisi Katanya bayi-bayi di rumah sakit yang baru lahir sekitar sebelasan hilang Loh, kenapa bisa hilang? Nggak tahu, mereka tiba-tiba pingsan semuanya Setelah bangun, bayi-bayinya hilang Hmm, aneh Kasus baru ini Mio, Selin Ayo kita bantu Gimana cara bantunya kakak? Loh, loh, dimana pigi tadi? Minta pigi saja melacak, mungkin pigi tahu Piginya malah di sana Kenapa lambat sekali jalannya? Ayo Selin, bilang sama pigi Suruh pigi melacak di mana bayi-bayi yang hilang itu Iya kakak, Selin akan usahakan Pigi, pigi Pigi Ya tahu Katanya dia bisa mencium bau dari bayi itu Arahnya ke mana? Arahnya ke sebelah sana Kalau begitu cepat suruh piginya cari jalan Cepat pigi Ayo Mio, kita ikutin Selin Piginya sudah mulai berjalan Dia mau kemana? Nggak tahu Tapi dia sudah mulai mencium Ih, dia tahu nih Dimana pigi? Wah, jalannya cepat Cepat pigi Kita harus menemukan bayi-bayi yang sudah diambil sama orang jahat Hah, kenapa malah kesini? Oh, salah jalan kan? Kita ikutin saja kemana pigi itu jalan Hei, pigi tunggu Jangan cepat banget Cepatlah Mio Selin, kita sudah jauh di ketinggalan dari si pigi Kakak Yuta sudah sampai di sini Piginya mengarahkan ke sini Hmm, di mana? Kenapa ini semua hamparan pasir? Bahkan ada satu piramida yang besar Baiklah Ayo kita masuk ke dalam Tapi kan Kak Yuta di dalam piramid itu kan banyak jebakan Eh, mau bagaimana? Ini piramidnya kenapa tiba-tiba muncul? Ya sudah Ayo kita masuk Kita periksa di setiap sudutnya Mungkin di sini ada pintu masuknya Ayo cepatun Mio Selin Lah, kenapa Selin tidak mau masuk? Piginya tidak mau jalan Kakak, dia cuma menunjukkan jalan sampai di sini Oh, ya sudah Kalau dia tidak mau masuk Kita masuk saja Mio Pintunya terbuka Mio Ayo kita segera masuk Kakak hati-hati Iya, iya aku tahu Loh, di sini ada apa ini? Pemandian Wah, ini kan pemandian Raja dan Ratu zaman Cleopatra dulu Ayo pigi, cepat pigi kita masuk Kenapa dia tidak masuk sih? Kenapa terus ngomong? Kamu tidak mau masuk karena kamu takut ya? Jangan takut, aku akan menjagamu Ayo pigi cepat Cepat pigi Iya, iya aku tahu Nanti kalau ada makanan enak akan kuberikan kepadamu Cepatkan pigi Pigi ini sangat pintar Memang dia robot pigi yang paling hebat Kakak Yuta dan Mio di mana? Kakak, kakak Kami di sini Selin Ada apa di sana? Apakah ada makanan enak? Tidak Pigi, di mana bayi-bayi itu? Kamu sudah sampai di piramida Tapi piramida ini besar Dia bilang dia mau mandi saja, kakak Ya sudah, kalau begitu kamu bawa dia mandi Aku sama Mio akan mencari di mana bayi-bayinya Ya, aku akan mandikan pigi di sini Kalian berdua pergilah mencari di mana bayi-bayinya Walaupun di sini banyak jebakan Berhati-hatilah Dan juga pigi bilang Dia menciubai di sini Tapi tidak tahu di sebelah mana Kalian berjuang ya Ayo pigi, kamu harus mandi Kamu bau sekali Iya, aku tahu Makanya aku bawa kamu mandi Tapi kalau bisa kamu jangan bawa air di sini Karena ini adalah kolam air keramat Kalau begitu bilang sama pigi terima kasih Sudah menunjukkan di sini Ayo Mio Tapi ini sangat besar, kakak Bagaimana? Karena sini besar Kita harus berhati-hati Semuanya terbuat dari pasir Ini suasananya suasana Mesir Namanya saja piramida Loh, kolam apa lagi di sini Mio? Ini? Wah, akhirnya jangan sampai terkena kaki kita Aku tidak berani jalan, kakak Aduh, sini deh Biar ku gandeng Aba-abanya kalau lompat Kamu harus lompat ya, Mio? Iya Lompat 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 Kakak, jangan terkena airnya Iya, kalau terkena air ini Kita bisa meleleh Seperti lilin Wah, berhasil Ini baru tantangan pertama Wah, di sana ada lompatan duri Bagaimana cara jalannya? Jangan terkena lompatannya Takutnya di sebelah dinding sana Ada anak panahnya Bisa terbang Baiklah Kita akan lompat dulu Hah, di sana ada pintu Mio Ini gak usah lompat Kita cuma menghindari saja Kalau begitu jangan bergandengan tangan Kamu cukup mengikuti langkahku Wuh, aduh Bikin kaget Iya, pintunya sudah mulai terbuka, kakak Kita sudah lolos pada babak kedua Hah, di mana? Kenapa semuanya pasir? Apakah dinding ini ada pintu? Ada pintunya? Bantu aku memeriksanya, Mio Gak ada pintunya, kakak Tapi di sini sudah buntu Lah, tempat duduk apa ini? Apakah dipijak akan ada pintu rahasia? Gak ada Hmm, kita kelihatannya terjebak Terus keliling di sini Eh, di sini ada pintu Ayo kita masuk Wah, loh, pemandian Ah, kita kembali lagi ke tempatnya Selin Kakak Yuta, kenapa kembali lagi? Wah, Selin Kami tidak tahu jalannya Tapi si Piggy cuma taunya sampai di sini Dia lagi mau mandi Wah, bagaimana ini? Di sini ada apa? Hah, ada lambang hijau Kakak, piramida ini sangat besar Bagaimana kita mau mencari bayi-bayinya? Pasti ada sudut yang belum kita cek Apakah ini pintunya? Ah, ada pintu lagi? Kenapa banyak sekali pintu rahasia? Oh, oh Di sini? Yah, cuma ada lorong saja Kamar rahasia Tidak bisa kemana-mana Ini buntu Kalau begitu kita kembali lagi Pasti ada jalannya, Mio Coba kita cek pelan-pelan, Mio Mungkin ada pintu Pintu, pintu, pintu Kakak, hati-hati, kakak Iya, aku tahu Yang ini sih gampang saja Mungkin ada pintu Aduh, ini pintu rahasia, Mio Iya, ini pasti pintu rahasianya Ayo kita naik Hah, tangganya kenapa begini sempit? Naik lagi Arahnya kemana ini? Hah, ya ampun Ada Mumi Oh, Mumi jutaan tahun yang lalu Pasti di sini Kalau begitu aku akan naik lagi Di mana? Hah, yang ini cuma ada petinya Tapi Muminya tidak ada Aku akan naik lagi Si Mio di mana ya? Hmm, ada suara orang Aku adalah penguasa di sini Nah, bayi-bayi yang sudah aku ambil dari rumah sakit ini Akanku sembunyikan di sini Dengan orang tidak tahu kalau di sini adalah markasku Mereka tidak akan bisa mencari bayi-bayinya Nah, aku membuat topeng di sini Ini adalah piramida yang terbengkalai Tidak akan ada yang tahu Nah, Mumi-Mumi ini diawetkan di sini Padahal ini adalah markasku Markas rahasia Jika ada yang datang Aku akan pura-pura saja menjadi Mumi Bayi-bayi ini Malam ini akan aku kirim ke Afrika Hah, ha, ha, ha Aku hanya tinggal menunggu pesawat malam ini Kalau malam ini berjalan mulus Aku akan mendapatkan bermiliar-miliar Hah, ha, ha, ha Ada yang tertawa Hah, ha, ha, ha Siapa ya? Kita sudah sejauh ini, Mio Ayo kita cari lagi Tadi aku ada mendengar gemah orang tertawa Uh, ada, ada, ada orang di sana, Mio, ke sini Siapa itu, kakak? Kelihatannya itu Mumi Hah, bagaimana ini? Mereka di dalam itu penuh dengan emas Berarti piramida ini ada manusianya, bukan Mumi Iya, aku melihat banyak sekali emas Hmm, di sini ada tangga Tadi dari mana suara itu berasal? Coba kita naik lagi, Mio Apakah di sini benar-benar ada si bayi? Loh, ada bayinya di sini, Mio Aku sudah menemukan Ya ampun Ini bayinya ada Ada berapa? Coba dihitung dulu Di sini ada enam Nah, kalau di sini Uh, ada box bayi, ada lima Totalnya sebelas Ini sesuai jumlah dengan yang hilang di rumah sakit Mio, Mio, cepat di sini Di sini dia bayinya Aku sudah menemukan Hah? Itu bola apa? Kenapa ada bola berwarna merah? Apakah ini bola keramat? Iya, kakak Hah? Ini bayinya Kenapa kamu malah tidur di sini? Iya Karena kalau di sini rasanya ngantuk Kakak bangun Kamu terhipnotis Tempat tidur ini membuat kita menjadi mengantuk Kamu jangan tidur di sini Kalau aku mengantuk Kamu harus membangunkanku Jangan sampai aku tertidur Tempatnya aneh Bayi-bayi ini harus kita selamatkan Sebanyak ini Pasti penjahatnya dua orang tadi Mio Mio, aku sudah mulai mengantuk Jangan tidur Yah, kalau kakak Yuta tidur Berarti nanti ketahuan Hei, cepat bayi semuanya bangun Kami tidak mau bangun Kami nyaman di sini Iya, ada lagu Nina Bobo Dan juga banyak sekali bintang-bintang Kami di sini dapat minum susu Susunya enak dan manis Jangan bawa kami pergi Kami suka tinggal di sini Ada apa ini? Kakak Yuta saja sampai terpengaruh Mio, aku mau tinggal di sini saja Mio Di sini nyaman Pasti ada sesuatu Jangan-jangan lampu ini yang membuat mereka menjadi mengantuk Kalau begitu, aku harus cepat membangunkan semua bayi Lalu ke bawah turun Kelihatannya memang di sini Ayo kita masuk Ayo Pak Ken, kita akan pergi mencari Tapi ini sebenarnya Ini kan piramida Pasti besar sekali Loh, itu kan Itu kan si bayi Selin Bayi Selin Ah, iya Ibu polisi Tadi kakak Yuta sama kakak Mio sudah ke atas Kamu lagi ngapain di sini bayi Selin? Aku lagi mandikan Piggy Robot Piggyku mau mandi Sudah lama nggak mandi Coba kalian cari Tadi kakak Yuta sepertinya menemukan tempatnya Baiklah, kalau begitu kami akan mencari di semua piramida ini Iya, aku akan tunggu di sini Soalnya kan dekat dengan pintu keluar Cepat mandinya Piggy Emas-emas ini Nanti malam kita ambil semuanya Kita langsung bawa dengan kapal bersama dengan sebelas bayi itu Baik bos Saya akan bungkus semua emasnya Kita akan pergi ke Afrika Setelah ini Kita tidak akan terlacak lagi oleh siapapun Bayi dan juga emas-emasku terselamatkan Ayo kita kembali lagi ke atas Saya mau mengecek bayi-bayi itu Jangan sampai bayi-bayi itu lolos Gawat, ada yang datang Keliatannya dua orang yang di kamar emas tadi Kakak Yuta Kakak, kamu jangan terpengaruh dengan bola lampu merah itu Tinggal di sini saja Mio Di sini menyenangkan Aku bahagia seperti bayi-bayi ini Wah Kakak Yuta kenapa bisa terpengaruh Aku harus sembunyi di mana ini Sepertinya aku harus sembunyi di sini saja deh Mudah-mudahan kalau aku sembunyi di sini Mereka tidak akan mengetahuinya Ingat ya Jangan sampai ketinggalan Tidak boleh ada barang yang tersisa Jika barang itu tersisa akan menjadi petunjuk oleh polisi Baik bos Saya mengerti Saya akan memukus semua emasnya Dan juga setelah itu Kalau sudah membawa bayi-bayinya Semua boxnya harus kamu buang Baik bos Loh Kenapa ada satu anak yang besar seperti ini Hmm Setauku kita kan cuma menangkap bayi Aku suka sekali tinggal di sini Keliatannya ada penyusup Ini bayinya kan cuma sebelas Kenapa ada lagi bayi besar seperti ini Ini bukan bayi Tapi ini bocil Wah Ketahuan Tidak mungkin ketahuan bos Tidak ada yang datang Cuma anak kecil itu saja Periksa sekeliling Jangan sampai ada yang menyusup kemari Apalagi polisi Pak Ken Di sini Pak Ken Hmm Kenapa Di sini dia Oh Ternyata Tiga orang ini ya Kalian yang mencuri bayi-bayi di rumah sakit bukan Tentu saja Oh Kalian berubah menjadi mumi Ternyata ini persembunyian kalian ya Kalian menyimpan bayi-bayi ini di dalam piramida Akulah yang menyimpan bayi-bayi ini Karena aku mau jadi kaya Oh Tidak bisa Bahkan semua bayi-bayi ini tertidur Kalian ini sudah berani-beraninya mencuri bayi di rumah sakit Tidak akan bisa kumaafkan Kalian bertiga Akan kami tangkap Kalian tidak akan bisa kabur Ah Bos Aku tidak mau ditangkap sama polisi bos Kita kan ada bertiga Mereka cuma ada dua polisi Oh Kami juga membawa banyak pasukan di bawah Kalau kamu berani bergerak Akan kami tangkap Ibu polisi sudah datang Bagus sekali Ibu polisi aku di sini Hati-hati Kita jangan terlalu lama di sini Memangnya kenapa Mio Itu Bola merah ini bisa menghipnotis Kakak Yuta sampai tidak mau pulang juga Nah Kamu Kamu adalah dalangnya kan Dari mana datang anak perempuan ini Akulah yang menyusup pertama kali Bos Kita menyerahkan diri saja bos Terlalu banyak orang di sini Kalian ini aku sudah tahu Kalau lampu itu tidak ada Kamu tidak akan bisa menghipnotis kami kan Ketahuan bos Kita mau bagaimana ini Cepat Kalian ditangkap Baiklah Baiklah Tolong Tolong maafkan kami 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 memang bersalah Kami memang bersalah Bayi-bayi ini Kalau dibawa keluar dari piramida ini Mereka Mereka akan Akan siuman Tidak akan terhipnotis lagi Bagus Tahu diri pun kamu Cepat kalau begitu Kita ringkus mereka Maafkan aku Maafkan aku Aku tidak akan mengulang lagi Kalau begitu Cepat kamu sadarkan semua bayinya Biar bayinya mau mengikutimu Pasti kamu sudah menggunakan hipnotis kan Iya Maafkan aku Ayo Tepat bayi ikutin aku Kalian semua harus sadar Bagaimana dengan kakakku Dia juga terhipnotis karena kamu Baiklah Kalian semua bayi-bayi ikutin aku Aku akan membawa kalian keluar dari piramida ini Pak Ken Bayi-bayinya sudah mengikutinya Kalau begitu Kita akan langsung bawa dia Maafkan aku Tolong Jangan tangkap aku Kakak Yuta Cepat turun Apa yang terjadi Mio Sudah Ini sudah berakhir Bayi-bayinya sudah kita temukan Cepatlah Kamu harus sadar Iya Aku sadar Aku sadar kalau aku lapar Mio Kalau begitu Kasusnya bagaimana Sudah kita tangkap Ini berkat kamu Bukan Ini kan berkatnya si bayi Selin Dan juga piginya Hah Sampai lupa Bayi Selin masih di bawah Aduh Mio Aduh Jangan Jangan main lompat Kalau tidak cepat Nanti Selinnya malah ketinggalan Iya Kalau mau cepat pun Jangan seperti ini Tunggu aku berdiri Mio Harus cepat kakak Tidak ada waktu Kita harus mencari Selin Aduh Sakit Mio Kamu jangan main seret-seret aku Aduh Mak Sakitnya Tulangku bisa patah ini Tidak ada waktu Aduh Kutuk Kutuk Ya ampun Kasar sekali kamu Biarkan aku berjalan Kita harus cepat kakak Ruangnya terlalu banyak Aku takut nanti lupa Tidak ketemu Selinnya Lihat kan Pintu ini Pintu ini Akhirnya ketemu Selin sudah berhasil Bayinya ketemu disini Aduh sakitnya Ya ampun Kasar sekali kamu Mio Bayinya sudah ketemu Iya Bayinya sudah ketemu Selin Sebelas Pak polisu sudah menangkap penjahatnya Bagus sekali Selin Akhirnya kita sudah berhasil menangkap penjahat-penjahat yang mengambil bayi-bayi dari rumah sakit Aku kesal sekali dengan anak itu Gara-gara anak itu kita malah ketangkap Iya bos Mungkin polisi lagi mengawal dua Yang dua ini kita jaga dulu Kan jangan kemana-mana Dasar Sudah berani-berani mengambil bayi lagi Pak dokter Bayi-bayinya semua aman kan? Ya aman Terima kasih ya Kami sampai panik Kalau orang tua dari bayi ini meminta bayinya Kami pasti harus jawab apa Wah Selin terima kasih Pigimu pintar sekali Ini kan robot Piggy kakak Tapi ngapain dia disana? Dia lagi lapar Ya sudah Nanti kita belikan saja dia cumbilan Nah teman-teman Untuk ID Profnya ada disini Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Abigame Spot Terus ikuti video Abigame Spot selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Loh Satu lagi kemana Mio? Mungkin satu lagi sudah pergi Kenapa dia tidak mau pergi? Ayo kita kawal saja dia ke kantor polisi Iya kakak Dasar Kamu mau pura-pura ya? Di dalam piramida ini padahal kalian menyembunyikan bayi Pura-pura jadi mumi lagi Aku minta maaf Jangan Jangan Apanya jangan-jangan Memang harus ditangkap kok